Pokoknya, kakak butuh apa-apa, kita masih ada. Kita harus memikir aneh-aneh, kita harus selalu kukur. Pesan Azriel Hermansyah untuk Aurel yang tengah hamil Di tengah kehamilannya, penyanyi Aurel Hermansyah kerap menerima perundungan dari haters. Menegapi hal itu, adik Aurel, Azriel, ikut angkat bicara. Azriel Hermansyah mengatakan, keluarga selalu berupaya memberikan dukungan untuk Aurel. Ya pokoknya, kita sih, keluarga selalu support. Ujar Azriel Hermansyah dikutip kompas.com dari kanal YouTube KH Infotainment, Rabu 22 September. Azriel Hermansyah juga telah mengingatkan kakaknya agar sementara tidak dulu memegang smartphone. Dengan begitu, kata Azriel, Aurel tidak bisa membaca komentar-komentar negatif di media sosial. Bilang, kak gak usah pegang HP dulu deh pokoknya, kata Azriel Hermansyah. Sebagai adik, Azriel memastikan kalau selalu ada apabila sang kakak membutuhkannya. Kakak butuh apa-apa, kita pasti ada. Gak perlu pikir yang aneh-aneh, kita pasti selalu support. Karena bagaimanapun caranya, kita harus selalu buat kak Lali happy. Tutur Azriel lagi. Diketahui baru-baru ini, Ata Halentar melaporkan seorang YouTuber bernama Savas Fresh ke polisi karena telah menfitnah keluarganya. Ata melaporkan Savas karena juga diduga telah melontarkan pernyataan tidak benar terkait Aurel. Bahkan, Aurel yang telah hamil 4 bulan sampai beberapa kali konsultasi ke sekiater karena pernyataan Savas. Usai laporan dari Ata Halentar, Savas akhirnya ditangkap polisi pada 12 September 2021 di Bogor, Jawa Barat. Usai ditangkap, Savas ditetapkan sebagai terus sangka dan sudah ditahan pihak kepolisian. Savas dijerat dengan Pasal 45 dan Pasal 51 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sampai jumpa di kabar seputar selebriti tanah air lainnya. See you!